Nawadana Podcast by Nawadana, Adai Mapanesah Jumpa lagi dengan kami, Tim Nawadana, yang pekan ini akan membawakan sebuah drama audio berjudul Yabelale. Kisah tentang idealisme sepasang pemuda dan pemudi dari keluarga bangsawan Bugis dalam menikmati masa depan. Narator dan laki-laki Bugis diperankan oleh Fauzul Mahardika. Perempuan Bugis diperankan oleh Syahruni Junaid. Skrip Manager oleh Dewi Suryanti. Talon Manager oleh Syahruni Junaid. Production Manager oleh Ariana Arshad. Selamat mengakar dan mendengarkan. Dia selalu punya pilihan. Menjadi seperti burung yang bisa terbang tinggi di langit sana. Atau seperti ikan yang bebas berenang di dalam lautan. Dia bertumbuh dengan nyanyian nenek. Dulu, dia merenggulnya selalu menggenggam ku erat setiap kali ku nyanyikan, Ya Bela Demeno. Perempuan ini adalah masa depanku. Begitu yang harus ku yakin. Bahkan, sejak kami masih dalam kandungan. Ya, perjodohan adalah bagian penting dalam keruaga bangsa orang Bugis. Sebab, harta tak boleh keluar dari garis darah. Kami masih sepupu. Satu season. Jarang usia kami hanya lima tahun. Dan itu memungkinkan kami untuk menjadi teman kecil. Aku adalah tempat kelukesahnya. Tempat ia berbagi hampir semua cerita hidupnya. Termasuk, mimpi tentang lautan dan ikan yang selalu hadir di sepanjang 20 tahun. Tidak mau kejitau artinya. Takut kau menghilangin nanti. Sebegitu dia mencintai mimpinya. Sebegitu teguh, aku berusaha untuk menjaga. Dia adalah perempuan yang penuh rasa penasaran. Baginya, hidup ini adalah kotak misteri yang harus dibuka lalu dipecahkan. Dan setiap hal haruslah dipertanyakan. Di usia yang sama, teman-teman bekerja membantu orang tua mereka. Kita tidak. Sebab keluarga kita punya tanah. Di setiap upacara adat, kita disuguhi makanan dibaki. Mereka tidak. Karena keluarga kita punya gelar. Berarti ini tidak adil. Mungkin agar kita bisa belajar untuk saling menghargai. Mereka juga bebas memilih pasangan. Kita tidak. Ini adalah pertanyaan yang tidak bisa pernah ku jawab. Bagaimana kehidupan di daerah lain ya? Ini juga tak pernah mendapat jawaban. Aku mungkin tidak pernah tahu seperti apa kehidupan di luar sana. Sebab anak tunggal yang punya tanggung jawab menjaga orang tua. Aku tidak bisa kemana-mana. Sepertinya, hidup dan mati di kampung ini adalah takdirku. Aku akan melanjutkan sekolah di Jawa ikut ombase. Pulang nanti, akan ku ceritakan bagaimana kehidupan di sana. Tunggu saja. Aku akan lebih pintar darimu. Iya, iya. Bersenang-senanglah di sana. Semua ini sudah diimpinkan sejak usia 15 tahun. Katanya, hidup ini terlalu rugi untuk dijalani. Hanya dengan rutinitas itu-itu saja. Dia ingin berbeda. Dia ingin bebas. Sebebas ikan di lautan yang sering hadir di negerinya. Sebagai pengganti kakak lelaki-lekinya yang tidak pernah ia miliki. Dia selalu menatapku dengan bangga. Aku tidak bisa mengalahkan egoku. Aku memutuskan untuk melanjutkan pergembangan ini. Membiarkan keluarga aku pergi, Mereka berdua ada. Kenapa? Aku hanya ingin berusaha untuk mengejar impianku. Sekali saja. Sebisaku. Ya, bela, nenek-nenek. Nyanyan pengantar tidurnya sewaktu kecil. Tanpa ia sadari telah membuatnya menjadi perempuan yang berbeda. Yang berani untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Perempuan pemberani. Perempuan bugis yang akan selalu kukagumi. Ini nawa sabarai. Ini nawa sabarai. Ini nawa sabarai. Mulolong kare-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e. Selamat menikmati. Selamat menikmati.